Terima kasih. 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 Ketika rapat RDP bersama Komisi 8 DPR Untuk saya sangat keren sekali lah Menteri Sosial Risma hari ini pada 4 September Resmi berpamitan dengan rekan kerjanya di Komisi 8 DPR RI Saat menggelar rapat Dengar pendapat di gedung DPR RI Senayan Jakarta Risma berpamitan Dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial Setelah resmi mendaftar untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur Politikus BDIP tersebut Ini juga menyampaikan permintaan maaf Bila ada kesalahan selama menjabat Saya mohon izin dan mohon pamit Nah menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Risma hari ini sangat keren sekali Supaya apa? Supaya tidak seperti pada waktu lalulah pada Pilpres 2014 yang lalu Dimana dari Pak Prabowo ketika tidak mundur dari jabatannya Dan bahkan Gibran Raka Umiraka masih menjadi palikota Surakarta Nah disitu pasti pikiran masyarakat Wah ini menggunakan uang pribadi atau masih menggunakan fasilitas negara Ketika berkampanye misalnya menggunakan kendaraan Untuk berkampanye misalnya itu apakah dari uang pribadi Atau memang dari fasilitas negara Nah disitu memang pikiran dari masyarakat awam itu memang seperti itu Apalagi menjabat sebagai pejabat publik misalnya Tiba-tiba ikut berkonsertasi pemilihan kepala daerah atau presiden Menurut saya sih kalau ikut pemilihan presiden Atau ikut pemilihan kepala daerah seharusnya mundur dulu Bila masih menjabat sebagai pejabat publik Menurut saya mundur dulu itu lebih keren sekali ya Seperti Risma hari ini ketika mendaftar pada saat yang lalu ya Dan ketika diwawancara juga siap mundur dari jabatan menteri Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Ketika presiden Joko Widodo ungkap Ramono tak perlu mundur dari sekretaris kabinet Ini bisa jadi juga jebakan ya BDIB cuma acting jadi oposisi Dah jangan kegojek lagi sekarang Rakyat ditipu politisi Kegojek teman-teman buat apa juga ya Karena kalau kita lihat dari kader-kadernya Dari PDIB juga sangat benci sekali dengan presiden Joko Widodo Karena manuver pada Pilpres yang lalu Dari Giden Iya gak usah mundur udah pasti kalah Gubernur rasa beje Bubrah payah depan media keras Eh belakangnya masih disetir Pak Mulyono Aman kuda Troya Asik dagelan semua Rekan Separte Ngelawak Temenan rupanya Sebaiknya Pramono Anu mundur Demi totalitas berkampanye Nah akhirnya juga sudah Dijab ya oleh Pak Pramono Anung Setidaknya Pak Pramono Anung akan mundur dari jabatan menteri Menurut saya itu keren sekali ya Dan ya setidaknya mewakili dari pertanyaan dari komentar-komentar disini ya Kapan seharusnya Pak Pramono Anung mundur dan sebagainya Nah akhirnya juga sudah dijawab ya Artinya Pak Pramono Anung saat ini juga akan mundur dari kabinet Indonesia maju ya Seperti pada pemberitaan saat ini ya Saya berharap pada Pilkada Serentak Besok bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya